mati rindu dia mati rindu nak masak untuk dia oke, nah sesuai dari pesan teman-teman yang kirim link ke saya, nah disini ada iklan raya saji 2021 mangkuk tingkat mat teh, oke dan ini iklan raya bermunculan ya, karena sebentar lagi hari raya idul fitri banyak orang yang menangis ketika Ramadan pergi dan ada juga orang yang biasa-biasa saja ketika Ramadan pergi, dan kita termasuk yang mana apakah biasa-biasa saja atau menangis ketika Ramadan pergi sungguh tingkat keimanan kita ini harus senantiasa bertambah agar kita mengerti betapa berharganya betapa besar keutamaan di bulan Ramadan ini dan jangan menyesal apabila selama bulan Ramadan kita tidak pernah melakukan kebaikan atau bahkan ya, tidak taraweh tidak mengaji bahkan melakukan hal-hal kebaikan lainnya jangan pernah menyesal belum tentu bulan Ramadan akan kita jumpai di tahun depan karena usia kita tidak pernah tahu oke semoga kita semua termasuk orang-orang yang menangis ketika Ramadan itu pergi karena dengan karena dengan begitu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sadar bahwasannya bulan Ramadan sangat penting dan sangat berharga bagi kita oke langsung saja guys kita reaction videonya mangkuk tingkat mak teh let's go dilhamkan dari sebuah kisah benar saji oke maknya saya kerja syir malam tu balik lewat ah yelah masak apa tu untuk buka nampak sedap tu adalah nanti saya hantar ke abang ya yelah abang hati-hati ya bawa ambilan baik oke alright ikan kebung mak hujanlah masak apa hari ini special mak masak laut favorite ayah tau oke assalamualaikum abang Lin ada kat dalam ke dia keluar ambil pesakit pesan kat dia habiskan nasi eh geramnya mati kadang dia tinggal sikit dia je nasi oke kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali dia kena kerja pula jangan raya pun dia kena kerja dah ha takut oke oi sedapnya oi sedapnya Allah sedap 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 oke dia hantar tolong bagi abang tolong bagi abang dan ya baik mati siapa tu itu doktor serdaus baru lapor diri mati pergi dulu ya baik mati oke doktor doktor siapa tu assalamualaikum mati 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 kenapa tiba-tiba ada doktor mati saya datang nak pulangkan mangkuk tingkat mati sedap mati masak doktor merasa ya abang din bagi ya bagus lah oke mati mati tahu kan dah lima tahun abang din tak ada mak hantar makanan lagi ya ada tak apalah korang makan sama-sama untuk buka nanti ya terima kasih cikgu hmm ada lah nanti saya hantar ke abang ya abang hati-hati bawa ambulan ya mati rindu dia mati rindu nak masak untuk dia tak apalah doktor selagi mati hidup mati akan tetap hantar makanan ke klinik Anggaplah itu hadiah dari Mat Teh. Itu saja cara Mat Teh hilangkan rindu Mat Teh pada Abang Den. Sampai jumpa. Seorang Tuhan. Al-Fatiha. 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 hai 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 video ini diambil dari kisah sebenarnya guys Hai jadi emang ada Hai yang mengalami hal demikian ini Allah hai 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 nggak ngerti saya Hai mau ngomong apa gitu Hai kiri sini kayaknya ada pesan tadi disini oke kasih tulus kekal abadi seikhlas hadiah dari hati kasih sayang seorang ibu kepada anak itu sangat besar begitu juga kasih sayang ayah kepada seorang anak itu sangatlah besar dan beruntung apabila teman-teman sekalian masih punya ayah punya ibu punya bapak punya ibu bahagiakan mereka jangan sampai menyesal di kemudian hari ketika mereka sudah mendahulu kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Akbar mari kita bacakan al-fatihah kepada mereka semua yang mendahulu kita Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin niya wa bi kulli niya tin salihah al-fatihah nana Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhim Allah subhanahu wa ta'ala bayi minashaytanir-rajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdilassiratal mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim wa naddallin Amin Tetap ingat Mereka Keluarga kita Atau sahabat kita Teman-teman kita yang mendahului kita Kirimkan doa kepada mereka Minta kepada Allah Agar mereka diampuni dosa-dosanya Dan dijadikan ahli surga Alih Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta kepada Allah Oke guys Saya gak bisa ngomong apa-apa Karena terlalu dalam pesan yang disampaikan Allah Begitulah seorang ibu ketika kehilangan anaknya Ketika kehilangan anak yang disayangnya Itulah yang dirasakan oleh seorang ibu Ketika seorang ibu rindu kepada anaknya Yang sudah mendahuluinya Allah La ilaha illallah Saya harap Teman-teman semua membahagiakan kedua orang tua Membahagiakan orang yang di dekat kita Yang namanya manusia pasti punya salah dan dosa Akan tetapi Semua itu bisa terbalaskan Ketika kita membahagiakan seseorang Yang kita cintai Membahagiakan keluarga kita Membahagiakan teman-teman kita Ya meskipun dengan hal sepele Mungkin bagi mereka tidak berharga Tapi kebahagiaan itu Nantinya akan menjadi pengobat rindu Akan menjadi sebuah kenangan yang indah Daripada kita memberikan kejahatan Ataupun kesedihan kepada mereka Allah Oke cukup sekian saja recent kali ini guys Terima kasih yang sudah mengirim link ke saya Allah kirim Video ini memang sangat-sangat bagus Video ini sangat-sangat menginspirasi juga Video ini memang gak ngerti saya mau ngomong apa Pokoknya the best lah Membuat saya juga menangis Membuat saya istilahnya sadar Bagaimana dan apa yang sudah saya lakukan Selama ini Sehingga kedua orang tua saya sudah tidak ada Maka penyesalan lah Yang ada pada diri saya Dan semoga teman-teman semua Yang masih ada orang tua Bisa membahagiakan mereka Dan jangan sampai istilahnya Menyakiti Membuat sedih Ya pokoknya jangan pernah mengecewakan Kedua orang tua kita Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Mohon maaf lahir dan batin Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh